Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraja pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak kami yang berada dalam kerjaan sorga, pada pagi hari ini kembali kami anakmu mengucap syukur dan berterima kasih hanyalah kepadamu atas segala berkat dan pertolongan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak, hari yang baru, kehidupan baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan memulai hari kami ini dengan membaca dan merenungkan firman kebenaranmu. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami kehendakmu lewat firmanmu pada saat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapak di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang keempat ayatnya yang keempat belas sampai ayatnya ke dua puluh empat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel. Sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu. Demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering. Maka terbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkema di Gilgal di batas timur Yeriko. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyebrangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Alamu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyebrang seperti yang telah dilakukan Tuhan Alamu dengan laut tiberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyebrang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Alamu. Amin firman Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Ajarkan kepada Anak-anakmu. Tradisi lisan merupakan kebiasaan yang cukup berkembang di masyarakat teraja dahulu. Penanaman nilai-nilai dilakukan melalui penuturan dongeng atau ulelehan pareh. Pesan tertenun dengan sangat rapi dalam setiap cerita sehingga sangat berkesan dan cukup menggugah hati pendengarnya. Nilai-nilai itu kemudian membentuk pola pikir dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Tuhan berfirman kepada Yosua supaya para pengangkat tabut perjanjian segera naik ke darat setelah semua orang Israel menyebrang. Seketika itu juga air kembali mengalir seperti semula. Peristiwa itu dicatat dengan rapi lengkap dengan tanggalnya. Yakni tanggal 10 bulan pertama. Batu yang sebelumnya dibawa dari sungai oleh perwakilan setiap suku kemudian diambil Yosua dan menjadikannya tugu peringatan di Gilgal. Yosua memerintahkan kepada setiap orang tua supaya menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Tuhan mengeringkan air sungai Yordan pada saat mereka menyebrang. Tujuannya supaya semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka akan senantiasa menghormati Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada umumnya anak-anak suka dengan dunia cerita. Melalui cerita mereka mengembangkan dunia imajinasinya. Selain anak-anak, orang dewasa juga suka bercerita dan mendengar cerita. Tradisi lisan adalah sebuah kebiasaan baik yang seharusnya dibiasakan di dalam keluarga. Melalui bercerita, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan, terutama iman Kristen dalam kehidupan anak-anaknya. Selain itu, kebiasaan bercerita kepada anak adalah kesempatan untuk mengalami kedekatan batin orang tua dengan anak. Orang tua dapat menolong anak-anak di dalam menghadapi masalahnya ketika mereka saling bercerita. Amin Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini dapat tertanam baik di hati kami masing-masing. Akan menjadi petunjuk di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan di dalam mendengarkan firman-Mu di dalam hidup ini. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, agar dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Kiranya lewat firman ini dapat menjadi kekuatan di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bapak di surga, kami mohon, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kehidupan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!